Untuk mulai dari associate, biasanya di Indonesia itu kisaran dari 7-8 juta. Ketika mereka sudah menjadi data analis, itu range-nya bisa dari 10-15 juta. Dan ketika mereka sudah menjadi senior data analis, itu range-nya bisa sampai 17-25 juta. Welcome to Accrued Decor. Tempat di mana kita dapat mengetahui perjalanan karir dari tech talent di bidang software engineer, product management, data science, dan digital marketing. Perkenalkan, gue Rechan Abdikar, lead data analis di Alodokter, yang akan menemani kamu di Accrued Decor kali ini untuk membahas mengenai peluang karir data analis. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru banget kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan notifikasi terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama gue Rechan Abdikar, dan gue adalah lead data analis di salah satu health tech startup terbesar di Indonesia, yaitu Alodokter. Dan gue sendiri adalah lulusan akutansi di Fakultas Ekonomi Open Veteran Jakarta. Dan gue juga memulai karir sebagai akuntan pajak, dan sampai saat ini sudah berkecimpung di dunia data lebih dari 5 tahun. Dan kesibukannya, sehari-hari tentu gue bekerja sebagai data analis, dan kadang mengisi mentor untuk para data analis dan orang-orang yang mau mengubah karir ke data analytics. Dan juga kadang gue juga mengisi webinar di beberapa rekrutmen company untuk berkaitan dengan topik-topik data. Data analis sebenarnya secara sederhananya itu bisa diartikan sebagai seorang yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai. Dan informasi yang bernilai ini adalah produk yang dihasilkan oleh tim data analytics. Dan produk ini nantinya akan dikonsumsi oleh para stakeholders untuk dijadikan basis sebagai pengambilan keputusan. Dan stakeholders yang dimaksud bisa dari top management, investor, product team, marketing team, sales team, dan lain-lain. Dan ini penting banget buat mereka untuk dijadikan basis sebagai pengambilan keputusan, karena pada dasarnya stakeholders itu ketika dia mengambil keputusan, ada dua basis yang biasa mereka gunakan untuk mendukung keputusan tersebut. Pertama adalah gut feeling yang dihasilkan dari pengalaman mereka selama berada di dunia tersebut, dan kedua adalah data. Dan kombinasi dari kedua ini akan menjadikan keputusan mereka menjadi lebih akurat. Dan keputusan akurat tadi nanti akan menjadikan strategi dan decision mereka bisa berjalan sesuai ekspektasi. Dan ekspektasi yang dimaksud biasanya itu ada dua. Pertama adalah optimalisasi biaya, dan kedua adalah peningkatan profitabilitas. Dan dua ini secara tidak langsung data analis juga berperan untuk membantu yang namanya peningkatan profitabilitas dan optimalisasi biaya tadi. Tapi secara langsungnya, kita sebenarnya hanya mencoba untuk melebarkan perspektif para stakeholders, dan harapannya dari perspektif tersebut, para stakeholders bisa melihat bagaimana yang mereka bisa lakukan improvement. Karena perusahaan yang selalu melakukan improvement dan inovasi adalah perusahaan yang bisa survive dan menang dalam setiap kompetisi. Perbedaan dari data analis, data scientist, dan data agent sebenarnya dari output yang dihasilkan. Kalau data analis dan data science itu sama-sama mengolah data, cuman perbedaan adalah data analis ketika mengolah data, output yang dihasilkan adalah dashboard, insight, dan jawaban atas pertanyaan dari para stakeholders. Sementara data science, ketika mereka mengolah data, maka outputnya biasanya adalah automation dan enhancement untuk peningkatan fitur di aplikasi perusahaan. Misalnya data science mengolah data percakapan dari customer. Dan dari olahhan tersebut, data science bisa membuat sebuah chatbot, dan dari chatbot tersebut, dia bisa menjawab pertanyaan customer secara automatically, dan itu merupakan bagian dari automation dan enhancement untuk aplikasi perusahaan. Sementara data engineer, tugasnya adalah bagaimana mengkolaborasikan seluruh data dari berbagai macam sources untuk dimasukkan ke dalam data warehouse, sehingga bisa dikonsumsi oleh para data science dan data analis. Jadi, tipikal tugasnya data analis sebenarnya bisa dilihat dari workflow-nya dari awal. Awalnya kita akan diskusi dengan para stakeholders, dan biasanya stakeholders akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang terjadi di perusahaan. Dan tim data akan menjawab itu menggunakan data yang ada di data warehouse atau database. Dan dari diskusi itu, biasanya kita akan menemukan requirement apa yang harus kita butuhkan. Setelah itu, kita akan diskusi lagi dengan data engineer ataupun engineer untuk melihat ketersediaan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para stakeholders. Setelah kita mendapatkan jawaban-jawaban tersebut, maka kita nanti akan mengolah data-data tersebut, dan mengubah bisnis logik yang sudah ditanyakan oleh para stakeholders, menjadi bahasa SQL yang nanti akan dikomunikasikan ke data warehouse dan database. Dari situ, kita akan mendapatkan raw data, dan raw data ini selanjutnya akan kita visualisasikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan dibaca. Lalu baru data analyst akan mengkomunikasikan apa temuan mereka, dan apa isi dashboard, dan apa yang diceritakan oleh dashboard-dashboard tersebut. Dari situ, stakeholders bisa mengambil keputusan. Ya, jadi pengalaman kerja, saya memulai karir sebagai akuntan pajak, dan di sini saya berkutat end-to-end proses pembukuan perusahaan, termasuk dari pencatatan dan akalkulasi pajaknya. Sebenarnya di karir ini sebagai akuntan pajak, saya cukup senang karena saya juga berkutat dengan data, cuman transisi saya ketika dari akuntan pajak menuju dunia data, itu ketika saya diundang teman saya untuk bekerja di sebuah IT consultant, menjadi bisnis analis untuk melakukan implementasi ERP system. Dari situ, saya sudah mulai mengenal yang namanya database, saya sudah mulai mengenal yang namanya end-to-end development aplikasi, dan dari situ juga saya belajar dengan para ahli IT di IT consultant tersebut, dan turnover-nya adalah ketika saya mendapatkan proyek mengenai data. Dari situ, saya sudah mulai berpikir bahwa data ke depannya akan mempunyai potensi yang cukup besar bagi karir saya. Dan akhirnya saya pindah ke data, dan waktu itu saya pindah ke perusahaan FMCG, dan saya memulai karir data analis di sana. Oke, tiga top skills yang perlu dikuasai oleh data analis adalah pertama, yang paling fundamental adalah bahasa SQL. Bahasa SQL ini fundamental banget untuk dikuasai oleh para orang-orang yang ingin berkarir di data analis, atau para fresh grade yang sudah mulai berpikir untuk menjadi data analis, karena ini fundamental banget. Karena banyak orang yang mulai overwhelmed dengan banyaknya programming language dan BI tools, dan mereka akhirnya lupa dengan fundamental ini. Kenapa ini fundamental banget? Karena kita pada dasarnya, 80-90% waktu yang kita habiskan adalah berkomunikasi dengan database. Dan berkomunikasi dengan database atau data warehouse tadi, kita memerlukan yang namanya programming skill, yaitu SQL language. Dan di sini, dia adalah salah satu top skill yang perlu kita kuasai sebelum kita masuk ke programming language lainnya. Kedua adalah tentunya data visualisasi, karena ketika kita sudah berkomunikasi dengan database tadi, maka hasil atau feedback yang kita dapatkan dari database tadi adalah raw data. Dan bagaimana kita memvisualisasikan raw data tadi menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh para stakeholders. Dan dari situ, kita bisa memberikan atau support para stakeholders untuk membuat keputusan. Dan ketiga adalah communication skill. Karena kita akan banyak berdiskusi dengan para stakeholders mengenai temuan, analisis, dan dashboard yang sudah kita buat, maka untuk mendeliver itu, kita harus mempunyai komunikasi yang baik dan mudah dipahami. Tentu ini akan menjadi bagian penting ketika kita akan berhadapan dengan para stakeholders dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka menggunakan data. Karena banyak orang berpikir bahwa data analis itu tinggalnya dalam sebuah bubble di mana kita support di belakang layar. Padahal data analis bisa menjadi pemberi saran bagi para stakeholders karena basis kita sebenarnya data. Oke, untuk karir PED sendiri, data analis biasanya untuk entry level mereka akan menjadi associate data analis. Lalu mungkin setahun sampai dua tahun mereka akan menjadi data analis. Tapi ini tergantung seberapa cepat mereka beradaptasi terhadap kerjaan baru ini. Dari situ nanti mereka bisa menjadi senior data analis. Di sini mereka sudah mulai dianggap paling ahli. Atau biasanya mereka yang paling dianggap paling tahu mengenai data-data perusahaan. Setelah itu mereka akan menjadi lead data analis. Di sini mereka sudah mulai berpikir bagaimana membawa tim data analis untuk menjadi lebih impactful bagi perusahaan. Setelah itu baru mereka menjadi head of data. Head of data sendiri itu akan mengayomi orang-orang yang memiliki title data. Mulai dari data scientist, data analis, maupun data engineer. Setelah itu ada ladder yang lebih tinggi lagi yaitu VP data. Dan setelah itu ada yang namanya chief data officer. Dan tentunya tanggung jawabnya lebih besar. Untuk peluang karir sendiri, data analis masih sangat besar di dunia karir. Karena menurut survei dari Forbes sendiri bahwa kebetulan terhadap demand data ini masih akan terus meningkat sampai 2026. Dan peningkatannya per tahun itu bisa sampai 28%. Di samping itu juga kita masih kurang sumber daya yang mengetahui tentang data analytics. Dan itu yang membuat bagi para orang-orang yang ingin merubah karir ke data. Atau para fresh graduate yang melihat opportunity di data. Masih mempunyai peluang besar untuk mendapatkan posisi tersebut. Untuk kisaran gaji sebenarnya itu beda-beda dari setiap perusahaan. Cuma menurut survei salah satu rekrutmen terbesar di Asia Tenggara. Untuk mulai dari associate, biasanya di Indonesia itu kisaran dari 7 sampai 8 juta. Ketika mereka sudah menjadi data analis, itu range-nya bisa dari 10 sampai 15 juta. Dan ketika mereka sudah menjadi senior data analis, itu range-nya bisa sampai 17 sampai 25 juta. Dan ketika mereka sudah memiliki managerial level atau sudah pada managerial level, itu kisaran 30 sampai 50. Dan ketika mereka sudah menjadi top management, itu bisa di atas sampai 50 juta. Oke, pertanyaan umum yang biasa ada di interview dan berkaitan dengan data analytics. Biasanya yang saya temuin dan saya juga aplikasikan ke kandidat-kandidat yang saya interview. Biasanya pertama adalah pertanyaan seputar basic SQL. Jadi basic SQL ini artinya bahasa programming yang digunakan untuk berkomunikasi terhadap database. Kedua adalah bagaimana memberikan pertanyaan bisnis, tapi kita mengharapkan jawabannya adalah dari basic SQL tadi. Jadi bagaimana si user atau si kandidat bisa menjawab pertanyaan tadi menggunakan bahasa SQL. Karena kita berdasarnya 80 sampai 90 persen waktu akan dihabiskan untuk berkomunikasi dengan database. Dan ketiga adalah bagaimana user atau kandidat bisa memvisualisasikan data-data tadi dan bagaimana bisa dari chart tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis. Oke, KPI sendiri sebenarnya agak tricky karena sebenarnya di data analytics sendiri punya berbagai macam KPI, tapi ada dua KPI besar yang bisa dijadikan metrik untuk menentukan atau menjadi indikator bagi kesuksesan si data analytics. Pertama adalah delivery in full and on time. Ini merupakan KPI yang jeneral dipakai di berbagai macam bidang, tapi kalau di data analytics konteksnya, gimana seberapa banyak request atau pertanyaan stakeholders yang bisa dijawab oleh tim data analytics. Dan juga seberapa cepat kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena ketika stakeholders ingin menanyakan sesuatu mengenai perusahaan, mereka biasanya mempunyai tenggang waktu untuk bisa menjadikan data tersebut masih relevan atau tidak. Jadi untuk teman-teman data analis ataupun teman-teman yang ingin mengubah karir ke data analytics, diharapkan bisa untuk fokus pertama kali untuk di fundamentalnya dulu. Yang tadi disebutkan adalah tiga top skills tadi. Jangan sampai kita overwhelmed dengan berbagai macam learning, lalu kita lupa dengan fundamental. Karena fundamental itu penting banget. Dan potensinya untuk di data analytics itu masih cukup besar. Dan jangan ragu untuk berkarya di data analytics, karena kita sebenarnya masih punya slot di top management sampai top management, dan ladernya juga masih panjang. Dan juga gimana caranya kita bisa solving problem para stakeholders menggunakan data. Karena semakin banyak problem yang kita solve, maka semakin cemerlang karir yang akan kita dapatkan di data analytics. Jangan lupa subscribe Accrued TV untuk konten bermanfaat selanjutnya. Jika kamu sedang mencari pekerjaan baru, segera sign up di website Accrued untuk mendapatkan peluang kerja di ribuan perusahaan. Terima kasih telah menonton!